Bertransaksi di semua produk dalam satu akun Broker resmi nomor satu di Indonesia Mudah, cepat, aman, dan legal Hanya ada di First Step Future Belajar, mencoba, dan berhasil Halo, balik lagi bersama aku Desi di AMA Ask Me Anything Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Full Call Auction atau FCA Sebuah mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia yang baru-baru ini menuai kontroversi dan bikin banyak investor resah Apa itu FCA? FCA adalah mekanisme perdagangan di mana semua order beli dan jual untuk saham tertentu akan dipertemukan pada satu harga tertentu dan ditentukan melalui proses lelang Nah, jadi kenapa FCA bikin investor jadi resah? Ada beberapa alasan mengapa FCA bikin investor resah Di antaranya adalah Yang pertama, kurang liquid Investor merasa kesulitan untuk membeli atau menjual saham di harga yang diinginkan karena harga ditentukan oleh lelang Yang kedua, membatasi strategi investor Investor tidak bisa leluasa menggunakan strategi trading yang bisa mereka lakukan Yang ketiga, kekhawatiran manipulasi Ada kekhawatiran bahwa mekanisme lelang FCA dapat dimanipulasi oleh pihak tertentu untuk keuntungan pribadi FCA dan Papan Pemantauan Khusus atau PPK di Bursa Efek Indonesia memiliki kaitan yang terat Lalu, apa kaitan FCA dan PPK? Yang pertama, FCA hanya diberlakukan pada saham di PPK Mekanisme FCA hanya diberlakukan pada saham-saham yang dicakup oleh PPK Saham-saham di PPK adalah saham-saham yang memenuhi kriteria tertentu terkait dengan likuiditas dan fundamental emiten Yang kedua, FCA sebagai upaya stabilisasi harga di PPK FCA diberlakukan di PPK dengan tujuan untuk membantu menstabilkan harga saham yang mengalami fluktuasi liar Atau dicurgai mengalami manipulasi pasar Mekanisme lelang FCA diharapkan dapat meredam fluktuasi harga dan mencegah manipulasi Yang ketiga, FCA dapat meningkatkan transparansi di PPK Dengan mekanisme lelang terbuka, harga saham yang terbentuk di PPK diharapkan lebih transparan Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perdagangan di PPK Yang keempat, FCA dapat melindungi investor di PPK OJK dan BEI berharap FCA dapat melindungi investor dari potensi kerugian akibat manipulasi harga di PPK Terus, apa yang harus dilakukan oleh investor? Bagi investor yang ingin berinvestasi di saham yang berpotensi terkena FCA Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan Pastikan Anda memahami cara kerja FCA dan dampaknya terhadap harga saham Ikuti perkembangan terbaru terkait kebijakan FCA dan daftar saham yang diperdagangkan dengan mekanisme FCA Diversifikasi portfolio Anda dengan berinvestasi di berbagai jenis aset Seperti saham, obligasi, dan reksadana Investor juga dapat memanfaatkan produk derivatif seperti transaksi di CFD Yang lebih fleksibel dalam hal produk, modal, dan likuiditas Nah, hal ini akan membantu Anda mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas portfolio Anda Demikian pembahasan mengenai Full Call Auction atau FCA dan dampaknya terhadap investor Ingatlah untuk selalu melakukan riset yang mendalam sebelum berinvestasi dan kelola risiko dengan baik Semoga video ini bermanfaat dan jika ada pertanyaan silakan komen di bawah Jangan lupa like, share, dan subscribe Bye-bye